Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau postpartum infection Dan yang ketiga adalah postpartum blues Yang merupakan masalah psikologi yang sering dihadapi oleh ibu-ibu pasca melahirkan Pertama adalah postpartum hemorrhage Postpartum hemorrhage terdiri dari dua tipe Yang pertama adalah primary postpartum hemorrhage atau PPH Atau biasa juga disebut dengan early postpartum hemorrhage Yang kedua adalah secondary postpartum hemorrhage Atau biasa disebut dengan late postpartum hemorrhage Perbedaan penyebutan ini sebenarnya tidak merubah definisi dari kedua tipe postpartum hemorrhage ini Hanya saja di beberapa buku seperti di Williams Obstetric Atau misalnya di Farney Midwifery Atau di beberapa buku yang lainnya Mereka menyebut sebagai early atau late postpartum hemorrhage Sedangkan untuk buku-buku atau guideline yang dikeluarkan oleh World Health Organization Dan juga buku dan guideline yang dikeluarkan oleh Asosiasi Obstetric Ginekologi di Australia Maupun di New Zealand Mereka menyebut sebagai primary and secondary postpartum hemorrhage Primary postpartum hemorrhage sendiri adalah suatu kehilangan darah Lebih dari atau sama dengan 500 ml pada 24 jam pertama pasca persalinan Sebenarnya setiap perempuan bisa mentoleransi jumlah perdarahan yang terjadi Asal itu tidak lebih dari 1000 cc Ketika perdaran itu lebih dari 1000 cc Maka itulah yang dinamakan dengan Major PPH Yang akan mengarahkan perempuan tersebut ke keadaan yang lebih parah Dan menimbulkan suatu emergency situation Yang akhirnya bisa menyebabkan suatu kematian Sebagai pengetahuan PPH adalah salah satu penyebab utama dari kematian perempuan di seluruh dunia Di Indonesia sendiri Kematian disebabkan oleh perdarahan Terutama kematian ibu Penyebab utamanya adalah postpartum hemorrhage atau pendarahan Sedangkan penyebab lain kematian ibu pada saat Gamilan persalinan dan postpartum Salah satunya adalah pereklansia Tipe kedua dari postpartum hemorrhage Seperti yang sudah kita bahas tadi adalah Secondary postpartum hemorrhage Hal ini terjadi Pada saat Perdarahan per vaginam Itu lebih atau sementingan 500 cc Setelah 24 jam pertama Sampai dengan 12 minggu postpartum Biasanya Late hemorrhage Atau secondary postpartum hemorrhage ini Terjadi antara hari kelima Sampai dengan hari ke-12 Pasca persalinan Penyebab dari postpartum hemorrhage Sebenarnya ada 4 besar Kita menyebutkan 4 T Yaitu Tone atau tonus uterus Tisu atau jaringan yang tertinggal di dalam uterus Trauma Atau hal-hal yang terjadi Seperti laserasi Robekan Kemudian trauma yang lain Yang terjadi pasal saat persalinan Dan yang keempat adalah Trombin Yaitu terkait dengan Pembekuan darah Saat persalinan Setelah persalinan Ataupun Lebih dari 24 jam Pasal persalinan Kita akan membahas Penyebab yang pertama terlebih dahulu Yaitu Tone Atau Tonus uterus Tonus itu adalah Berasal dari Kontraksi uterus Ketika kontraksi uterus itu Berkurang Maka Perdaraan uterus itu Bertambah Ini disebabkan Karena uterus itu Disuplai oleh darah Banyak pembuluh darah Yang mensuplai uterus Ketika terjadi Penebalan endometrium Kemudian Pertumbuhan janin Dan Pertumbuhan placenta Ketika terjadi Perlepasan placenta Pembuluh-pembuluh darah Yang mensuplai Placenta Maupun uterus itu Masih dalam keadaan terbuka Sehingga Diperlukan suatu kontraksi Untuk melakukan Dekompresi Pada pembuluh darah itu Sehingga terjadi Penutupan pembuluh darah Dan perdarahannya Bisa berkurang Yang terjadi adalah Pada awal pertama Pasca persalinan Biasanya setelah Kala 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 Tonusnya Melemah Sehingga Perdarahannya Jadi Semakin Banyak Oke Kali ini Kita akan Membahas Etiologi Dari Postpartum Hemorrhage Yaitu Ton Atau Tonus Oterus Kehilangan Tonus Oterus Itu bisa Disebabkan Oleh Beberapa Hal Yang pertama Adalah Prolong labor Atau Persalinan Lama Jika Persalinan Terjadi Dalam Waktu Yang Lama Maka Uterus Atau Meometrium Itu Akan Berkontraksi Dalam Waktu Yang Lama Seperti Otot Pada Umumnya Maka Kalau Dia Digunakan Secara Terus Menerus Lama Lama Energi Dari Otot Itu Menurung Sehingga Kalau Terjadi Persalinan Lama Maka Kontraksi Uterus Menjadi Tidak Adekuat Yang Akhirnya Menyebabkan Tonusnya Berkurang Dan Rekompresi Dari Pembuluh Darah Tidak Terjadi Sehingga Menyebabkan Berdarahan Sebab Yang Kedua Dari Atonia Uterus Adalah High Parity Atau Jumlah Persalinan Yang Lebih Dari Tiga Untuk Orang-orang Yang Sering Melahirkan Maka Uterus Juga Lebih Sering Meregang Miometrium Atau Otot Uterus Juga Sering Meregang Nah Permasalahannya Adalah Kepita Meregang Tidak Selalu Otot Uterus Itu Akan Kembali Ke Asalnya Pasti Ada Suatu Penurunan Fungsi Atau Besar Uterus Tidak Mungkin Akan Kembali Ke Bentuk Semula Nah Ini Juga Terjadi Pada Miometrium Jadi Miometrium Juga Akan Mengalami Penurunan Fungsi Sehingga Kalau Dia Butuh Untuk Berkontraksi Kontraksinya Jidak Optimal Sehingga Menimbulkan Suatu Perdarahan Pada Saat Mos Pertu Yang Ketiga Penyebabnya Adalah Multiple Gestation Atau Jumlah Kehamilan Yang Lebih Dari Satu Janin Misalnya Pada Kehamilan Kembar Pada Kehamilan Kembar Maka Peregangan Uterus Pembesaran Uterus Lebih Daripada Normal Ketika Dia Meregang Lebih Daripada Normal Maka Kemampuan Dia Untuk Kembali Ke Bentuk Semula Itu Membutuhkan Laki Cukup Lama Sehingga Bisa Dikatakan Bahwa Kontraksi Miometrium Pasca Kehamilan Ganda Itu Akan Tidak Sebanding Dengan Orang Yang Hanya Dengan Kehamilan Tunggal Kecuali Kalau Kehamilan Tunggal Dengan Makrosumial Baby Berarti Memesanannya Sama-sama Lebar Nah Karena Adanya Peregangan Yang Belebihan Itu Tadi Sehingga Kontraksi Uterus Itu Tidak Serta Merta Menimbulkan Suatu Efek Yang Langsung Terhadap Pengembalian Bentuk Dari Uterus Dan Juga Penutupan Dari Pembuluh Darah Yang Terbuka Pada Saat Terjadi Peluruhan Indometria Akhirnya Menyebabkan Perdarahan Sebab Yang Keempat Adalah Choreoamnionitis Choreoamnionitis Adalah Suatu Peradangan Pada Selakut Amnion Biasanya Disebabkan Karena Suatu Bakteri Yang Masuk Dari Vagina Kedalam Muterus Hal ini Juga Akan Memberi Efek Pada Miometrium Jadi Miometrium Yang Akan Mengalami Peradangan Sehingga Fungsi Kontraksinya Menjadi Tidak Optimal Penyebab Uterin Atony Yang Kelima Adalah Tokolitic Agent Atau Obat-obatan Yang Menyebabkan Tokolisis Atau Penurunan Kontraksi Uterus Contoh Obatnya Adalah Magnesium Sulfat Nifedipin Golongan NSAID Yaitu Obat-obat Anti Inflamasi Obat-obat Ini Diberikan Biasanya Pada Orang-orang Dengan Pre-eklampsia Baik Sedang Dengan Ngobong Berat Kita Juga Harus Hati-hati Ketika Kita Menggunakan Obat-obatan Ini Pada Pasien Kita Harus Memonitor Pasien Pasca Partus Kalau Dia Mengalami Pre-eklampsia Dan Mendapatkan Topolitic Agent Seperti Yang Kita Sebutkan Jadi Pada Pasien Pre-eklampsia Yang Mendapatkan Management Mgso4 Nifedipin Ataupun Pemberian Golongan NSAID Maka Dia Harus Dimonitor Pergerahannya Dimonitor Kontraksinya Dan Juga Dimonitor Tanda-tanda Vitalnya Yang Yang Terakhir Augmented Labor Atau Persalinan Dengan Bantuan Apakah Itu Induksi Vakum Korsep Atau Bahkan Seksiosesan Jadi Suatu Induksi Dengan Oksitosin Drip Dia Akan Meningkatkan Kontraksi Uterus Pada Awalnya Namun Seperti Yang Saya Bilang Tadi Jika Induksi Itu Dilakukan Tidak Dengan Mempertimbangan Waktu Yang Tepat Maka Kontraksi Itu Akan Berlangsung Lama Namun Hasilnya Kurang Optimal Sehingga Pada Saat Dia Pospatum Padahal Kontraksi Itu Masih Dibutuhkan Kontraksi Itu Menurun Dengan Rasis Sehingga Bisa Memicu Suatu Pendarahan Pada Orang Dengan Seksio Cesar Disitu Dilakukan Insisi Pada Uterus Termasuk Juga Miometrium Sehingga Terjadi Disintegritas Jaringan Miometrium Di Uterus Hal ini Menyebabkan Kontraksi Uterus Otomatis Dia Akan Terganggu Namun Biasanya Dokter Bidan Dia Akan Memberikan Suatu Obat-obatan Yang Meningkatkan Kontraksi Contohnya Adalah Oksidosi Namun Bila Itu Tidak Dilakukan Atau Dosisnya Kurang Maka Dia Akan Mengalami Etiologi Yang Selanjutnya Adalah Tisu Tisu Yang Dimaksud Disini Adalah Jaringan Yaitu Jaringan Yang Tertinggal Pada Saat Orang Itu Bersalin Jaringan Tersebut Bisa Berasal Dari Product Of Conception Jadi Hasil Dari Suatu Konsepsi Seperti Placenta Membran Amnion Atau Bahkan Bagian Dari Janin Atau Bisa Juga Suatu Blood Clutch Kalau Dia Adalah Suatu Product Conception Misalnya Placenta Itu Biasanya Terjadi Karena Suatu Perlekatan Yang Terlalu Dalam Dari Placenta Itu Ke Indometrium Atau Bahkan Ke Meometrium Seperti Itu Itu Jika Terjadi Maka Dia Akan Menimbulkan Tahanan Di Sana Padahal Placenta Itu Lama-lama Akan Mati Sehingga Pada Saat Placenta Itu Terlepas Beberapa Hari Setelah Pospartum Dia Akan Menyebabkan Perdarahan Yang Hebat Blood 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 Clots Juga Bisa Menyebabkan Suatu Perdarahan Hebat Karena Apa? Karena Pada Saat Kita Bersalin Atau Misalnya Perempuan Itu Perdarahan Waktu Persalinan Maka Darah Itu Banyak Kurang Lebih 500 Sisi Di Antara Perdaraan Tersebut Ada Darah Darah Yang Mengalami Pembekuan Yang Mungkin Tidak Bisa Serta Merta Keluar Dari Vagina Sehingga Dia Tertahan Di Dalam Nah Kalau Dia Tertahan Di Dalam Sama Dia Juga Akan Menahan Perdarahan Yang Lain Gitu Mungkin Yang Kita Lihat Dari Vaginanya Ketika Kita Melakukan Inspeksi Oh Perdarahnya Sedikit Tetapi Ternyata Ketika Kita Melakukan Massage Mungkin Ketika Kita Melakukan VT Tiba-tiba Keluar Perdarahan Yang Hebat Setelah Blood Clutch Atau Bekuan Darah Itu Keluar Nah Itu Kita Harus Benar-benar Hati-hati Kalau Itu Terjadi Mungkin Perlu Dilakukan Suatu Bimanual Pemeriksaan Bimanual Perlu Kalau Misalnya Ada Product Of Conception Atau Misalnya Blood Clutch Kita Juga Harus Mengeluarkan Dari Ruang Kuterus Itu Sendiri Etiologi Selanjutnya Adalah Trauma Trauma Bisa Bisa Direncanakan Atau Memang Dibuat Atau Trauma Itu Terjadi Secara Tidak Sengaja Atau Asident Contoh Kalau Dia Direncanakan Atau Dibuat Misalnya Seperti Seksio Sesa Atau Episiotomi Itu Memang Dibuat Kadang Jika Episiotomi Tidak Dilakukan Secara Tepat Atau Waktunya Tidak Tepat Dia Juga Bisa Memicu Dari Perdarahan Kospartum Sedang Untuk Seksio Sesaria Seperti Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Jadi Adanya Trauma Maka Perdaraan Itu Menjadi Lebih Banyak Karena Oterus Susah Untuk Berkontraksi Fungsi Kontraksinya Berkurang Seperti Itu Untuk Trauma Asidental Contohnya Adalah Vaginal Tisutir Atau Probekan Vagina Robekan Jalan Lahir Bahkan Robekan Servik Hal Ini Terjadi Bisa Dikarenakan Karena Force Atau Ibu Yang Mengejan Tapi Tidak Optimal Sehingga Belum Waktunya Mengejan Ibunya Sudah Mengejan Terjadilah Robekan Seperti Itu Atau Misalnya Terjadi Suatu Robekan Servik Karena Misalnya Ibunya Mengejan Belum Waktunya Sedangkan Segmen Bawahnya Tipis Seperti Itu Sehingga Terjadi Robekan Trauma Yang lain Bisa Seperti Ruptur Uteri Itu Bisa Terjadi Misalnya Pada Kasus Kasus Yang Diberikan Suatu Induksi Jadi Kita Harus Hati-hati Ketika Memberikan Induksi Induksi Harus Memenuhi Syarat-syarat Untuk Dilakukan Induksi Oksitosin Jika Syarat-syarat Itu Belum Terpenuhi Akan Sangat Berbahaya Bagi Ibu Dan Janin Utamanya Adalah Terjadi Ruptur Uteri Dimana Terjadi Perdarahan Terjadi Robekan Uterus Yang Sulit Untuk Dilakukan Di Reparasi Etiologi Postpartum Hemolid Selanjutnya Adalah Trombin Kita Bicara Tentang Pembekuan Darah Biasanya Pembekuan Darah Ini Mengalami Gangguan Juga Bisa Terjadi Pada Saat Ibu Pospatum Bisa Karena Suatu Hal Yang Kongenital Atau Memang Didapat Mulai Dari Dia Lahir Atau Bahkan Didapat Pada Saat Situasi Tersebut Untuk Contoh Penyebab Kongenital Adalah Hemophilia Uskot-Aldrich Syndrome Atau Von Wilbrand Disease Jadi Adanya Suatu Penyakit Yang Menyebabkan Ketidak Normalan Pembekuan Darah Baik Bentuknya Baik Jumlahnya Baik Kecepatan Pembekuannya Kalau darah Pembekuannya Tidak Normal Misalnya Dia Lama Dalam Membeku Otomatis Dia akan Terjadi Perdarahan Hebat Seperti Untuk Yang Didapat Koagulasi Disorder Yang Didapat Itu Ada Defisiensi Vitamin K Jadi Kekurangan Vitamin K Itu Bisa Terjadi Pada Terjadi Suatu Trombositopeni Misalnya Pada Ibu-ibu Yang Mengalami DB Demam Berdarah Atau Misalnya Ibu-ibu Yang Memang Mengalami Penurunan Konsentrasi Komponen Darah Contohnya Ibu-ibu Yang Mengalami Anemia Ibu-ibu Yang Mengalami Trombositopeni Seperti Itu Kemudian Preeklamsi Dengan Help Syndrome Nah Preeklamsi Dengan Help Syndrome Kita Elevated Liver Enzyme Dan Low Platelet Nah Kita Ambil Yang Terakhir Itu Adalah Low Platelet Low Platelet Berarti Keping Darahnya Itu Kurang Nah Sehingga Untuk Melakukan Pembekuan Tentu Saja Juga Akan Sangat Sulit Sehingga Pada Orang Preeklamsia Memang Akan Lebih Beresiko Terjadi Perdarahan Pada Saat Persalienan Maupun Pospatum Yang Terakhir Adalah Penyakit Hati Liver Disease Jangan Dibayangkan Itu Iri hati Denki Dan lain Sebagainya Bukan Itu Jadi Perubahan Pada Liver Atau Hati Itu Akan Menyebabkan Gangguan Pada Metabolisme Metabolisme Darah Dalam Artian Bagaimana Pembentukan Pembekuan Darah Itu Terjadi Atau Sel Pembekuan Darah Itu Dihasilkan Kalau Terjadi Suatu Penyakit Pada Liver Maka Komponen Pembekuan Darah Yang Dihasilkan Juga Menurun Sehingga Menyebabkan Kesulitan Pembekuan Darah Dan Pada Akhirnya Menyebabkan Perdarahan Selain Dari Etiologi Yang Sudah Kita Bahas Tadi Ada Faktor Faktor Lain Yang Akan Mengaruhi Dari Terjadinya Suatu Postpartum Hemorrhage Faktor Resiko Ini Terbagi Dari Dua Bagian Yaitu Pre-labor Dan Intrapartum Kalau Pre-labor Berarti Faktor Faktor Berasal Dari Sebelum Persalinan Yaitu Pre-fuse Retain Placenta All DPS Jadi Adanya Suatu Riwayat Bahwa Di Persalinan Terdahulu Terjadi Yang Namanya Placenta Tertinggal Atau Bahkan Cospartum Hemorrhage Sendiri Kemudian Ada Pre-fuse Censi Rensection Sepertinya Sudah Kita Bahas Tadi Bahwa Adanya Suatu Insisi Pada Uterus Pada Saat Dilakukan Operasi Cesar Maka Akan Menyebabkan Integritas Otot Uterus Itu Menjadi Kurang Baik Sehingga Pada Saat Dia Harus Berkontraksi Kontraksinya Menjadi Tidak Optimal Itulah Kenapa Harus Diberikan Oksitosin Pasia Seksio Cesar Selanjutnya Adalah Placenta Previa Afreta Or Perpreta Hampir Sama Seperti Penyebab Disfaktor Yang Pertama Yaitu Retain Placenta Jadi Adanya Placenta Akreta Menyebabkan Placenta Itu Sulit Keluar Dari Rahim Sehingga Menyebabkan Atau Pemicu Adanya Suatu Pendarahan Selanjutnya Adalah Antepartum Hemorrhage Antepartum Hemorrhage Adalah Pendarahan Pada Saat Kehamilan Sehingga Orang Yang Mengalami Pendarahan Pada Saat Kehamilan Maka Beresiko Terjadi Perdarahan Pada Saat Pospartum Over Discension Of uterus Kita Sudah Bahas Tadi Bahwa Uterus Yang Meregang Terlalu Besar Maka Dia Juga Akan Beresiko Untuk Kesulitan Kembali Kebentuk Semula Sehingga Ketika Terjadi Kontraksi Itu Kontraksinya Tidak Optimal Kurang Optimal Kecuali Kalau Misalnya Dia Ketika Berkontraksi Lebih Baik Kemudian Preeklansia Tadi Sudah Kita Bahas Terjadi Preeklansi Ada Health Syndrome Itu Juga Akan Memicu Perdarahan Body Mas Index Lebih Dari 35 Pada Orang Orang Overweight Atau Obes Terutama Maka Kebutuhan Kairanya Berbeda Dengan Orang Normal Sehingga Ketika Terjadi Kehilangan Darah Pada Orang Obes Maka Dia Lebih Beresiko Untuk Terjadinya Suatu Situasi Emergensi Dibandingkan Dengan Orang Yang Mempunyai Berat Badan Normal Ada Jumlah Kehilangan Jumlah Pedaran Yang Sama Usia Lebih Dari 35 Tahun Memang Usia Tidak Bisa Dibohongi Meskipun Kita Berusaha Untuk Tetap Bugar Pada Usia Yang Sudah Lanjut Namun Fungsi Dari Organ Itu Sudah Menurun Sehingga Kalau Dia Hamil Pada Usia Lebih Dari 35 Tahun Dia Sulit Untuk Melakukan Recovery Termasuk Otot Otot Otterus Termasuk Penutupan Pembuluh Darah Yang Terbuka Sehingga Terjadilah Perdarahan Dan Yang Terakhir Adalah Grand Multi Parti Atau Jumlah Paritas Yang Lebih Dari Lima Grand Multi Atau Dibahas Indonesia Seperti Itu Jadi Pada Orang-orang Yang Sering Melahirkan Sudah Beberapa Kali Hamil Maka Dia Juga Akan Lebih Beresiko Untuk Kontraksiknya Menjadi Tidak Optimal Dan Akhirnya Terjadi Berdarahan Untuk Faktor Resiko PBH Yang Terjadi Karena Suatu Sebu Intrakartum Itu Ada Beberapa Yang Pertama Induction Of Labor Atau Kita Katakan Induksi Kartus Dengan Menggunakan Oksitosin Drip Jadi Oksitosin Yang Drip Melalui Intravenan Oksitosin Memang Meningkatkan Kontraksi Namun Kalau Dia Itu Dilakukan Tidak Tepat Waktu Atau Misalnya Induksinya Terlalu Lama Sehingga Kontraksinya Menjadi Lebih Lama Dari Biasanya Otomatif Otot Uterus Itu Kelelahan Energinya Berkurang Jadi Tetap Berkontraksi Tetapi Kontraksinya Tidak Optimal Seperti Itu Prolong Leber Tadi Kita Sudah Bahas Tentang Prolong Leber Jadi Kehamilan Eh Sorry Persalinan Yang Lama Maka Juga Akan Meningkatkan Resiko Perdarahan Perdarahan Penggunaan Oksitosin Sama Seperti Induksi Pada Leber Tadi Kemudian Retain Placenta Retain Placenta Bisa Juga Terjadi Bahwa Placentanya Tidak Segera Lahir Itu Juga Menyebabkan Resiko Pedaranya Semakin Besar Recipited Leber Atau Persalinan Cepat Nah Ini Bisa Menimbulkan Suatu Trauma Trauma Jalan Lahir Sehingga Kalau Terjadi Persalinan Terlalu Cepat Terjadi Trauma Otomatis Integritas Jaringannya Kurang Baik Sehingga Pembulu Darah Yang Ada Disitu Terbuka Dan Menimbulkan Pendarahan Operatif Vaginal Bird Menjadi Faktor Resiko Ketika Janin Dilakukan Vakum Dan Foreship Pemasangan Foreship Itu Bisa Menimbulkan Trauma Sehingga Itu Juga Akan Memicu Perdarahan Selanjutnya Adalah Cesarean Section Khususnya Pada Stage 2 Atau Kala 2 Persalinan Dimana Proses Mengeluarkan Janin Dari Perut Ibu Seperti Itu Nah Ini Sangat Rawan Terjadi Trauma Sangat Rawan Terjadi Trauma Juga Pada Neometrium Sehingga Kontraknya Berkurang Trauma Pada Jaringnya Juga Menimbulkan Perdarahan Sehingga Resiko Perdarahannya Menjadi Lebih Tinggi Placental Approption Dan Direksia On Laber Jadi Placental Approption Adalah Adanya Kelepasan Placenta Sebelum Sebelum Waktunya Atau Perlepasan Masenta Yang Dengan Cepat Sehingga Menimbulkan Suatu Kemungkinan Terjadi Perdarahan Direksia On Label Yaitu Peningkatan Termometer Pada Saat Persalinan Itu Juga Bisa Menyebabkan Karena Dengan Peningkatan Suhu Tubuh Maka Metabolisme Akan Meningkat Dan Jantung Juga Akan Tinggi Terjadi Taki Kardi Kita Tahu Sendiri Kalau Terjadi Perdarahan Kemudian Terjadi Taki Kardi Maka Perdarahannya Akan Semakin Cepat Terjadi Nah Itu Yang Akan Menimbulkan Hemoreci Cospartum Selain Itu Ada Faktor Resiko Lain Yang Menyebabkan Cospartum Hemoreci Yaitu Resiko Antanatal Atau Dan Juga Resiko Indrapartum Di Dalam Tabel Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Ada Beberapa Faktor Yang Sangat Mempengaruhi Terjadinya Perdarahan Cospartum Contohnya Untuk yang Antanatal Itu Terlihat Bahwa Adanya Suatu Gemeli Atau Kehamilan Kembar Kemudian Makrosomia Adanya Mioma Dan Adanya Antepartum Bleeding Itu Meningkatkan Kemungkinan Terjadi Perdarahan Bahkan Sampai Dengan 12,6 Kali Itu Contohnya Pada Antepartum Bleeding Sedangkan Untuk Faktor Risiko Intrapartum Yang Paling Besar Menyebabkan Atau Meningkatkan Risiko Terjadinya Cospartum Hemorrhage Adalah Riwayat Seksio Sesal Jadi Riwayat Seksio Sesal Juga Meningkatkan Kemungkinan Seseorang Itu Mengalami Perdarahan Pasca Salingan Nah Dari Faktor Risiko Faktor Risiko Yang Di Dalam Tabel Ini Kita Bisa Melakukan Screening Pada Klien Hamil Kita Nah Dia Masuk Yang Mana Seperti Itu Sehingga Kita Bisa Merencanakan Kira Kira Persalinan Apa Yang Cocok Kira Kira Persiapan Apa Yang Dibutuhkan Seperti Itu Ini Adalah Gambaran Umum Penanganan Perdaraan Pospartum Sesuai Dengan Rekomendasi Dari Satgas Penakib Jawa Timur 2016 Satgas Penakib Jawa Timur Adalah Satuan Tugas Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Jawa Timur Yang Diketuai Oleh Prof Eric Miller Dalam Bagian Ini Kita Melihat Bahwa Ada Suatu Pembagian Area Pada Area Primer Sekundar Dan Tersier Dimana Di area Primer Ini Maka Ini Lebih Mengarah Kepada Pusiasmas Kemudian GPS Jadi Di pelayanan Primer Maka Yang Perlu Dilakukan Adalah Pemeriksaan Antenatal Intrapartum Itu Dilakukan Sesuai Dengan Guideline Seperti itu Jika Ada Suatu Perdaraan Pospartum Maka Berusaha Untuk Diatasi Sesuai Dengan Penyebabnya Jika Tidak Teratasi Maka Dia harus Distabilisasi Dikirim Ke sekunder Untuk Distabilisasi Kemudian Dirujuk Ke Yang Lebih Tinggi Nah Kalau Kita Misalnya Menemukan Resiko-resiko Tadi Sudah Di Antenatal Atau Di Awal Intrapartum Maka Kita Wajib Untuk Melakukan Rujukan Melakukan Rujukan Untuk Klien Ini Dilakukan Manajemen Yang Lebih Kompleks Lagi Sehingga Menurunkan Angka Kematian Ibu Karena Perdarahan Pospartum Manajemen Untuk Major PPS Kita Ingat-ingat Tadi Dari Awal Yaitu Major PPS Adalah Kehilangan Darah Lebih Dari Seribu Sisi Manajemen Yang Pertama Adalah Ketika Anda Mendapatkan Klien Yang Seperti Itu Maka Klien Ini Harus Ditidurkan Terlentang Kemudian Diberikan Oksigen Masker Setelah Itu Dilakukan Masase Uterus Dan Berusaha Untuk Mengeluarkan Kita harus Berusaha Mengeluarkan Bekuan Darah Dari Uterus Ibu Dan Juga Tetap Melakukan Masase Selain Itu Kita Juga Perlu Melakukan Yang Namanya B-Manual Compression Nanti Akan Kita Tunjukkan Bagaimana Cara Melakukan B-Manual Compression Tahap Yang Ketiga Adalah Menginstall Double IV Jadi Kita Harus Menginstall Infus Pada Dengan Dua Line Jadi Tidak Hanya Satu Line Tapi Kita Pasang Dua Kita Juga Perlu Mengambil Darah Untuk Pemeriksaan Sample Seperti Complete Bad Cell Atau Misalnya Darah Lengkap Kemudian Kecepatan Pembekuan Darah Kayak PTT Atau APTT Dan Yang Terakhir Adalah Kita Harus Setelah Kita Pasang IV Line Tadi Kita Harus Mengrojok Memberikan Cairan Kepada Ibu Rapid Fluid Replacement Dan Mengobservasi Tanda-tanda Vital Jadi Nadi RR Tekanan Darah Kemudian PAK Seperti itu Kemudian Suhunya Itu juga Kita Perhatikan Sehingga Kita Tahu Apakah Pasien Dalam Keadaan Shock Atau Tidak Dan Juga Perdarahan Jumlah Perdarahan Yang Dikeluarkan Juga Kita Harus Mengetahuinya Kita Harus Bisa Mengidentifikasi Penyebab Perdarahannya Ini Apa Apakah Ton Apakah Tisu Apakah Trauma Apakah Yang Lain Seperti itu Nah Untuk Menghentikan Perdarahan Biasanya Kita Memakai Obat-obatan Contohnya Oksitosin Atau Misoprosol Tapi Yang Harus Dieningat Adalah Memberian Oksitosin Misoprosol Harus Melalui Syarat-syarat Yang Berlaku Tidak Boleh Asal Diberikan Harus Benar-benar Melalui Protokol Yang Sudah Berlaku Ini Adalah Contoh Dari Kehilangan Darah Yang Bisa Terjadi Jadi Gambar-gambar Ini Menunjukkan Berapa Jumlah Perdarahan Kira-kira Yang Dialami Oleh Pasien Berdasarkan Dari Pembalut Ataupun Underpad Perdarahan Pada pembalut Atau underpad Yang kita Pasang Pada Klien Jadi Sangat Terlihat Jika Perdarahan Itu Suatu Major PPH Atau Major Postpartum Hemorrhage Maka Perdarahan Itu Akan Terjadi Hampir Di Keseluruhan Tempat Tidur Dan Juga Ada Di Atas Dari Klien Kalau Dia Lebih Dari 1000 CC Kemungkinan Dia Juga Akan Merembes Ke Bawah Tempat Tidur Jadi Mohon Untuk Diperhatikan Jika Mendapatkan Klien Dengan Perdarahan Seperti Itu Kita Juga Harus Waspada Bahwa Itu Suatu Major Hemorrhagic Postpartum Diagnosa Keperawatan Untuk Postpartum Hemorrhage Sebenarnya Ada Banyak Kali Ini Saya Akan Membahas Hanya Dua Saja Yaitu Resiko Perdarahan Dengan Faktor Resiko Postpartum Complication Yaitu Atonia Uterus Placenta Tertinggal Kenapa Nursing Diagnosis Ini Dipilih Padahal Orangnya Sudah Perdarahan Nah Klien Memang Sudah Perdarahan Tetapi Kita Berusaha Untuk Mencegah Terjadinya Perdarahan Yang Lebih Masif Itulah Kenapa Kita Perlu Mengangkat Diagnosa Risk for Bleeding Yang Kedua Adalah Acute Pain Karena Biasanya Kalau Terjadi PPH Itu Disertai Juga Nyeri Terutama Pada Postpartum Hemorrhage Yang Disebabkan Oleh Trauma Judul Nursing Diagnosis Adalah Acute Pain Atau Nyeri Akut Berhubungan Dengan Adanya Trauma Fisik Yang Ditunjukkan Oleh Adanya Perubahan Pada Parameter Fisiologis Seperti Tekanan Darah Nadi RR Saturasi Oksigen Dan Tidal Volumenya Juga Facial Expression Merasakan Nyeri Dan Melaporkan Adanya Suatu Nyeri Yang Hebat Menggunakan Skala Nyeri Yang Terstandar Intervensi Utama Dari Postpartum Hemorrhage Tentu Saja Adalah Menghentikan Perdarahan Namun Itu Akan Sangat Sulit Dan Butuhkan Waktu Maka Itu Dia Perlu Kita Memberikan Intervensi Yang Sesuai Yang Pertama Adalah Kita Maintain Good Hydration Jadi Kita Memastikan Bahwa Pasien Itu Mendapatkan Cairan Yang Cukup Dan Tidak Terjadi Kekurangan Cairan Yang Kedua Kita Harus Monitoring Tanda-tanda Vital Nadi Tekanan Darah Suhu RR Saturasi Oksigen Mungkin Tidal Volume Dan Yang Yang Dibutuhkan Kemudian Kita Harus Memberikan Transfusi Sesuai Dengan Kebutuhan Klien Jadi Kita Juga Harus Mengkaji Apakah Klien Butuh Transfusi Atau Tidak Kemudian Kita Perlu Untuk Mendiskusikannya Dengan Dokter Kandungan Apakah Diperlukan Suatu Transfusi Darah Dilihat Dari Hasil Pemeriksaan Darah Lengkap Pemberian Obat Obatan Juga Diperlukan Untuk Mencegah Perdarahan Seperti Oksitosin Asam Teranek Samad Misuprastol Seperti itu Kemudian Kita Juga Harus Mempersiapkan Pasien Untuk Dilakukan Kerujukan Ataupun Pemberdahan Untuk Menghentikan Perdarahan Dan Yang terakhir Namun Sangat penting Yaitu Menjelaskan Kepada Pasien Dan keluarga Tentang Apa yang Sedang Terjadi Dan Hal-hal Apa yang Akan Mereka Hadapi Terkait Dengan Situasi Dan Kondisi Yang Terjadi Saat Ini Terima 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 kasih.